Semakin wanita menjaga jarak dengan laki-laki yang bukan mahrumnya, semakin mulialah dia di sisi Allah Ta'ala, kata Ustazah Halimah Aledrus. Jadi apabila kamu seorang wanita yang ingin mulia di sisi Allah Ta'ala, salah satu daripada cara untuk menggapainya adalah jaga jarak dengan laki-laki yang bukan mahrummu. Karena apa? Sebaik-baik manusia itu yang mampu menjaga dirinya dan juga hatinya dari sesuatu yang tidak semestinya. Karena cenderung ketika seorang wanita dekat dengan seorang laki-laki yang bukan mahrumnya, itu akan besar kemungkinan. Di situ ada setan yang mempengaruhi, yang menggoda untuk melakukan dosa. Minimalnya hati sudah tidak tenang lagi. Karena itulah sebaik-baiknya wanita harusnya menjaga jarak dengan laki-laki lain. Menjaga dirinya, menjaga hatinya, karena manusia itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Yang dimana untuk kemuliaan itu, dia harus jaga sebisa mungkin. Supaya ia mulia di sisi Allah Ta'ala, di sisi penciptanya. Wanita itu perhiasan yang harus dijaga, maka jangan sembarang memperbolehkan orang untuk memiliki. Jagalah dirimu baik-baik. Jangan mau dengan orang-orang yang bukan menjadi halalmu.